Halo kaum putus asa Kaum yang memulai sesuatu Dengan bismillah Tidak akan menyerah Sampai mereka Mengatakan Alhamdulillah Saya ucapkan selamat datang di channel yang gak jelas ini Semoga Anda tidak terhibur Selamat membuang waktu Anda Ikan masperak tipop talmiftis molitrix adalah spesies ikan ciprinit air tawar Berbagai jenis ikan mas Asia asli Cina dan Siberia Timur Dari Drainase Sungai Amor di utara hingga Drainase Sungai Sijian di selatan Meskipun spesies yang terancam di habitat aslinya telah lama dibudidayakan di Cina Berdasarkan beratnya Lebih banyak ikan masperak diproduksi di seluruh dunia dalam budidaya daripada spesies ikan lainnya kecuali ikan mas rumput Ikan mas terak biasanya dibudidayakan dalam polikultur dengan ikan mas Asia lainnya Atau kadang-kadang dengan catla atau spesies ikan lainnya Spesies ini juga telah diperkenalkan atau disebarkan melalui saluran air yang terhubung Kesetidaknya 88 negara di seluruh dunia Alasan impor umumnya untuk digunakan dalam budidaya Tetapi peningkatan perikanan liar dan pengendalian kualitas air juga dimaksudkan pada kesempatan tertentu Di beberapa tempat ini, spesies ini dianggap infasi Ikan mas perak mencapai panjang khas 60-100 cm, 24-39 inci Dengan panjang maksimum 140 cm, 55 inci dan berat 50 kg, 110 pond Olahraga memancing Ikan mas perak adalah pengumpan filter sehingga sulit ditangkap pada peralatan bumi yang lain yang A Metode khusus telah dikembangkan untuk ikan ini Yang paling penting adalah metode suspensi Biasanya terdiri dari bola adonan besar yang hancur perlahan Dikelilingi oleh sarang kait kecil yang tertanam di umpat Seluruh peralatan digantung di bawah sebuah bomber besar Ikan memakan partikel-partikel kecil yang dilepaskan dari bola adonan dan menabrak bola adonan Dengan maksud untuk memecah lebih banyak partikel kecil yang dapat disaring dari air Akhirnya menjadi terpisah pada kait kecil tersebut Di beberapa daerah, menggunakan peralatan snaging Di mana kait treble berbobot besar disentak melalui air Diperbolehkan untuk menangkap ikan Di Amerika Serikat, ikan mas perak juga merupakan target populer untuk memancing Mereka ditembak baik di air maupun di udara Dalam kasus terakhir, perahu motor digunakan untuk menakut-nakuti ikan Dan membunjuk mereka untuk melompat keluar dari air Dan ikan ditembak ketika mereka mengudara Ekologi dan konservasi Ikan mas perak di habitat aslinya bermigrasi ke hulu untuk pengejahan Telur dan larva kemudian hangut ke gilir Dan ikan muda menetas di zona dataran banjir Larva dan remaja kecil memakan zooplankton Beralih ke fitoplankton setelah ukuran tertentu tercapai Spesies ini agak sensitif terhadap kondisi oksigen rendah Spesies ini saat ini diklasifikasikan sebagai hampir terancam di habitat aslinya Karena habitat dan perilaku reproduksinya dipengaruhi oleh pembangunan bendungan, polusi, dan penangkapan ikan yang berlebihan Penurunan populasi tempatnya sangat signifikan Terima kasih sudah membuang waktu anda Terima kasih sudah menonton!